Intro Senang sekali bisa kembali ya berjumpa dengan teman-teman semua Army of God Balikpapan Gimana kabarnya? Agak-agak ini ya Antara luar biasa atau biasa-biasa aja Sebenarnya gak apa-apa biasa-biasa juga boleh Kalau mau sebut Kabarku sebenarnya biasa-biasa aja Tapi karena aku punya Tuhan yang luar biasa Aku jadi ikut luar biasa Amin Oke saya mau tanya dulu sebelum kita mulai Berapa banyak disini yang masih di bangku SMA? Boleh angkat tangan, lambaikan tangan Yang di SMP? Oke Yang kuliah ada? Oke Berarti komplit nih ya SMP, SMA, sama calon sarjana S, S, S Kalau saya juga S Suteja Oke Senang sekali ya hari ini bisa berbagi kepada teman-teman semua Saya setiap kali melayani di Army of God itu Ada mixed feelings gitu ya Ada perasaan campur aduk Satu sisi Saya berandai-andai Kalau dulu Di usia teman-teman ini Saya sudah kenal Tuhan Kira-kira hidup saya akan jadi seperti apa ya Karena saya lahir baru Ditangkap Tuhan itu Ketika saya usia 23 tahun Jadi Udah lewat semua tuh Sekolah minggu gak pernah Kemudian teens, youth Bahkan juga mahasiswa gak pernah Dan saya sering membayangkan Kalau saja waktu itu saya udah kenal Tuhan Gimana ya gitu Kayaknya pasti indah dan luar biasa Jadi saya mau encourage Teman-teman semua Saya kalau kotba di AUG Pasti ngomongnya teman-teman semua Karena kita gak beda jauh sebenarnya Jadi teman-teman semua di usia sekarang Apalagi tadi SMP, SMA, kuliah Percayalah bahwa ketika Dari sejak seumur ini Teman-teman kenal Tuhan Cinta Tuhan Mengikuti Tuhan Kalian akan ngalamin masa-masa muda yang Mungkin Buat beberapa orang kayaknya Kurang bebas nih gitu Tapi percayalah Apa yang ditabur hari ini Nanti kalian akan tuai Suka cita dan Kenikmatan yang jauh lebih luar biasa Di dalam Tuhan Dan yang kedua Mix of feelingsnya adalah Karena saya seperti lagi ngomong Sama anak-anak saya sendiri Jadi selalu sisi teman-teman Tapi sisi lain anak-anak Anak saya yang paling besar Itu sekarang usia 14 tahun Waktu pertama kali saya kebalik papan itu Anak saya berarti waktu itu usianya Berapa ya 2018 atau 19 Kalau gak salah Berarti 6 tahun lalu berarti Not even 10 Berarti baru 8 atau 9 tahun Jadi masih unyil banget Tapi begitu dia masuk usia 13 Terus 14 Suddenly Dia jadi seorang Bukan hanya Anak perempuan ya She's becoming a lady Just Seperti anak-anak Teman-teman semua disini Dan saya bisa melihat Tuhan itu Sayang banget sama dia Dan saya percaya Itu artinya Tuhan juga sayang banget Sama papanya Ya Tapi tolong jangan Panggil saya om ya Panggil saya Kakak Waktu usianya Sekitar 7 atau 8 tahun Saya ingat Suatu ketika Sampai hari ini Dia bilang Sebenernya gak begitu persis Kejadiannya papa Tapi anggaplah kurang lebih begitu ya Jadi Waktu itu Kira-kira usia 7-8 tahun itu Dia Di sekolah itu Mungkin teman-teman disini juga sama Itu ada vaksinasi Ya Dan Anak saya yang satu ini Yang cewek ini Dari dulu Kalau lihat jarum suntik itu kayak Gimana lah gitu Jadi dia Satu-satunya anak Yang dulu waktu kecil Di antara Tiga bersaudara Itu paling takut sekali Kalau lihat jarum suntik Nah Ada yang merasa Demikian juga Nah Jadi Waktu itu dijanjikan Kalau nanti di sekolah disuntik aman Pulang ada es krim menunggu Wah Mantap kan Nah Sikat ceritanya pulang Waktu itu dia pulang Waktu itu Istri saya masih bekerja Jadi mamanya Belum di rumah Dia pulang Sama Omanya Kemudian dia pulang Dia gak ngomong Apa-apa gitu Tapi omanya pikirkan Dia sudah Pulang Berarti sudah vaksin Jadi dikasih es krim Jadi dikasih es krim Dan dia diam aja Dia makan es krimnya Padahal Papa mamanya yang lagi di kantor Tahu persis Udah dapet laporan dari sekolah Anak ini meronta-ronta Dan nangis Sehingga akhirnya gak bisa divaksin So dimana es krimnya kan Posisinya gitu Yaudah akhirnya malam Saya ngobrol sama dia Saya bilang Kenapa kamu mesti bohong Aku gak bohong kok Diam saja Ketika mengetahui Ketidakbenaran sedang terjadi Itu sama dengan bohong juga Ya So singkat cerita Malam itu kita ngobrol gitu ya Saya masih simpan videonya Sampai sekarang Masih kecil sekali Terus Saya bilang gini Apa sih yang bikin kamu ini Aku pengen es krimnya Wajar kan Pengen es krimnya So akhirnya saya bilang Tapi kamu tau gak Kalau apa yang kamu lakukan itu Gak benar Itu dosa Kamu mau gak Kamu hidup kamu benar Jangan gampang bohong Dan segala macem Terus dia jawab Mau Masih begitu Kalau sekarang udah gak begitu Ngomongnya ya Nah singkat cerita Malam itu kita berdoa Dan dia For the first time In her life Dia percaya Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Fast forward Usia dia 12 tahun Juli 2022 yang lalu Jadi menjelang bulan Desember Saya challenge dia Kamu mau gak Benar-benar Memutuskan Untuk mengikuti Yesus Karena Teman-teman harus tau loh Keselamatan itu gak bisa Diberikan sama orang tua Kepada anak gitu Mentang-mentang anak Pendeta terus Anaknya pasti Percaya Sebelum tentu Itu keputusan pribadi Dan akhirnya karena dia Sudah percaya Yesus Dia mengikuti Seperti tau-tau semua Di ibadah dan segala macam Akhirnya dia bilang Oke aku mau dibaptis Dan akhirnya di Tanggal 31 Desember 2022 Persis sebelum tahun baru Itu kita baptis dia Dan Hari ini usianya 14 tahun Bulan lalu Atau kurang lebih ya Dia datang ke Papanya ini Kemudian bilang Papa Sambil dia nangis gitu Bukan karena patah hati Dia nangis Dia bilang Papa Can you pray for me Kenapa Aku pengen banget Aku bisa kenal Dan bisa Deket banget Sama Tuhan Yesus Aku pengen dipenuhi Roh Kudus Saya beritahu ya Teman-teman semua Kalau dia nangis Minta mainan Saya gak akan terusik Tetap gak saya beliin Kalau dibilang tega Tapi kalau yang nangisnya Karena ini Wah saya gak tahan Karena Aku tahu ini dari Tuhan Dan waktu kami berdua Aku sama mamanya Tumpang tangan Kita berdoa Kita bahas Roh kita Terus berdoa Dan dia dapet Wow hidupnya berubah Sama sekali Dia sekarang tiap malam Jurnal Baca firman Tuhan Satu du Dia tulis Dia bilang Nih Papa Aku mau mulai pelayanan Dulunya disuruh pelayanan Udah ditendang-tendang Gak jalan juga Sekarang menyerahkan diri sendiri Seat surrender So saya mau beritahu Teman-teman semua Your life is so precious Itu sebabnya Yesus mati di keyu salib Supaya Kita semua ini Dan ini sebuah anugerah Yang besar Kalau di usia Teman-teman semua ini Sudah kenal Tuhan Tahu siapa itu Yesus Dan itu yang akan membuat Hidupmu akan jauh lebih luar biasa Saya selalu bilang Sama anak saya Jangan pernah ragu To surpass me Anak saya yang perempuan itu Selalu ngukur-ngukur tinggi Sama saya Saya bilang Ini gak usah jadi patokan Papa itu gak tinggi Jadi kamu jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Gak apa-apa Karena tidak ada Orang tua Yang tidak ingin Anaknya jauh lebih dahsyat lagi Daripada orang tuanya Apalagi Bapak kita di surga Dia mau Kita semua Bukan hanya grow Tapi dia mau melihat kita Hidupnya overflow Jadi Hari ini saya ingin Mengajak teman-teman semua Untuk tahu bahwa Tuhan itu Gak pernah ngasih yang Second class Yang setengah-setengah Kalau kata Anak saya yang paling kecil Sekarang umur 10 Dan kokonya nomor 12 Tuhan tuh pengen kalian Jadi sigma Pas Riyudi lagi Apa iki Apa iki Binatang macam apa ini Jangan sampai Skibidi Sedap Inilah nasib punya anak Umur 10 tahun Ya kan Omongannya gak jauh-jauh Sebentar skibidi Sebentar sigma Rizpa Riz Riz Jadi Sebentar ya Jadi Sigma itu artinya Bagus Hebat gitu Keren lah gitu Kalau skibidi Kebalikannya Jelek gitu Riz itu dari kata Karisma Jadi sebenarnya juga bagus Jadi kalau Orang tuh yang keren Yang bagus itu Dibilangnya Sigma Riz gitu Saya ketika Melihat anak-anak saya Saya melihat gini Bahwa Tuhan Bisa melakukan Dengan cara yang jauh Lebih ajaib Daripada waktu saya dulu Anak saya yang paling besar Kan umurnya kurang lebih Seperti beberapa tahun-tahun Di sini Yang 14 kan Dia tahu persis Bahwa dunia ini Berubah dengan dasyat Dia tahu Yang namanya LGBT Dengan sangat clear Dia tahu Apa itu yang namanya Free sex Karena kami dari kecil Kami ajarkan mereka Tentang yang proper Yang kudus Tapi hanya ketika Dia ngalamin encounter Secara pribadi Sama Yesus Baru itu yang membuat Hidup dia berubah Makanya Saya pengen ngomong Sama Tuhan-tuhan semua Di sini gini Please make sure Anda ini benar-benar Ngalamin Secara pribadi Sama Tuhan Saya tadi pagi itu Waktu ibadah satu Waktu saya sudah turun Saya denger pak Yudi Nyampein pesan Sebelum doa berkat Alami Tuhan Secara pribadi Jangan cuman Dengar apa kata orang Itu benar banget Teman-teman di sini Perlu jadi Pelaku Yang mengalami Bukan cuman Yang denger Wah si ini Begini Si ini Begini You need to experience it yourself Supaya Apa ya Apa yang diceritakan Orang-orang itu Ketika kita ngalamin Itu gak perlu dipaksa Saya gak usah lagi Ngingetin anak saya Untuk Eh baca firman dong Eh ini dong Enggak Dia otomatis Karena apa Karena perubahan dia itu Seperti judul film kemarin Inside out Dia bukan dipaksa-paksa lagi Dari luar Waktu saya ajak dia Nonton Inside out 2 kemarin Itu yang paling relevan Anak saya yang paling besar Papa tau gak Waktu aku masuk SMP 1 Itu aku banget Anxiety Mental health issue Kenapa? Karena disitu terjadi Pergolakan Entering Teenagers kan Bahwa omongan teman-teman Jauh lebih penting Daripada omongan orang tua Orang tua kan selalu bilang Kamu cantik Nah papa yang ngomongnya begitu Lalu masa ngomong jelek Sahalah Tapi ketika Temannya yang ngomong Saya masih ingat banget Umur 7 tahun Di SMP 1 Dia ngalamin struggle Luar biasa Karena saya pindahkan dia Ke sekolah yang lebih banyak Muridnya dan lebih kompetitif Hari pertama dia masuk sekolah Mukanya cemberut Karena dia harus pindah sekolah Pulang Suka cita Karena temannya banyak Dan ternyata banyak anak dari luar Jadi dia ngerasa sendiri Tapi rupanya Ini teman-teman mungkin Sangat ngerasa relevan Hari demi hari Minggu demi minggu Dia baru tau ternyata Gak semua teman-temannya Manis di depan Manis di belakang Ada banyak skibidi tersembunyi Karena apa? Jelekin dari belakang Ngomongin dari belakang Dan dia tuh jadi sekretaris kelas Waktu itu Dan di whatsapp group Tugas dia harusnya itu Mengingatkan katanya Kalau ada jatuh-jatuh Dia miss cuma sekali Wah temennya ngomongin semua Dan saya baru tau Beberapa waktu kemudian Ternyata malam itu Dia gak bisa tidur Nangis Depresi Anak sekarang kan ngeri-ngeri Bahasanya ya Tapi saya mau beritahu Saya bersyukur sama Tuhan Karena Tuhan kasih saya Kesempatan Untuk nemenin proses ini Ini kalau anak saya nonton Atau Tau saya cerita ini Dia pasti bilang Lagi-lagi Aku yang dibawa ke kotbah Katanya Jadi ada satu masa Waktu itu saya ingat Hampir kelas tujuh akhir Di satu malam Dia Lagi keliatan gitu Lagi bete banget Lagi Pokoknya lagi bad mood banget Lalu kemudian Mamanya ada marahin dia gitu Karena dia ngapain Aku lupa persisnya gimana Terus Pas menjelang jam tidur Saya cari-cari Anak saya dimana Di kamar gak ada Di bawah gak ada Tau gak dia dimana Jadi rumah saya itu Ada ruang tamu Di depan deket pintu Masuk rumah Lalu ada ruang keluarga Di dalam Dia lagi jongkok Di ruang tamu Di sebelah pintu Gelap-gelap gitu Gak keliatan Pas saya bilang Loh kamu ngapain disini Terus dia lagi nangis Terus dia masuk Udah tidur Kenapa? Ada apa? Terus dia bilang Enggak gak ada apa-apa Just forget what you saw Anggap aja gak ada apa-apa Sambil terus nangis Terus bilang Anggap aja gak ada apa-apa Lagi mana? Hati papa ini gak hancur Terus saya bilang Enggak gak apa-apa Enggak ada apa-apa Mukanya dikeras-kerasin Dikuat-kuatin Bilang sama sebelahnya Aku ngerti banget Yang dia rasain Nah Terus kemudian Ketika dia Ngomong terus gitu ya Oh dia nangis Mamanya kan lagi marah Biasa ya Daughters and moms Relationship kan Kucing sama anjing Gitu kan Kalau papa sama anak perempuan itu kan Untel-untelan Kalau orang bilang Terus akhirnya Saya bilang No Aku gak akan biarkan Ini begitu saja I'll be here for you Aku akan tetap Apapun yang kamu bilang Papa akan tetap Buat Ada buat kamu Udah lah Gak panjang gak ada Gak penting Aku nih gak penting Berasa kayak lagi di sinetron Abis itu Terus Rokudus mulai bicara Di hati saya Nah ini Kalau anda bergaul karib Dengan Tuhan God will speak And you will listen Tahu gak Tuhan bilang apa Peluk dia Saya supaya gak awkward Dia dari korsi tinggi Di deket pantry Saya suruh duduk ke sofa Sini guys Kamu duduk Begitu duduk disitu Terus saya samper Terus saya kasih kode ke mamanya Walaupun mamanya masih agak Bete-bete gitu Udah sini Terus akhirnya duduk sebelahnya Terus saya peluk dia Nangis sudah Tumpah semua Dan apa yang keluar dari mulutnya Itu perasaan dia semua I'm not worthy of your love Papa mama tuh terlalu baik Sama aku Terlalu sayang Lebih baik sayangnya ini Dikasih buat orang-orang di luar sana Yang gak pernah ngerasain Kasih sayang Gue bilang kenapa jadi begitu Dramatis banget Tapi aku tetep mukanya Stay cool Diam Tenang Iya Aku nih gak worthy Of your love Aku nih bukan siapa-siapa Aku nih gagal Ngapain You love me too much Aku gak layak Terima kasihnya kamu Papa mama Mendingan buat yang lain Percuma Aku tuh ada di dunia ini Percuma Ini serius Saya gak Gak merekaya saya ceritain Dan dia terakhir dia bilang Aku gak ada gunanya Bahkan Hidup di dunia ini Ini umur Berarti 12 tahun Hampir 12 11 lewat Terus saya mau kasih tau Saya mungkin gak experience itu Tapi I know Rasanya kalian struggle gini Ketemu peer Ketemu orang-orang Dan selama ungkapan Yang mengerikan itu Keluar semua Saya cuma pelukin dia aja Keluar semua Ibarat kayak orang muntah tuh Sampai udah keluarnya Tinggal air Dan terakhir Udah selesai semua nih Saya baru bilang Apapun yang kamu tadi bilang It's not true I love you God loves you You are perfect Apapun yang orang bilang sama kamu It's not the truth Kamu disayang Kamu dikasih You are worthy Dan apapun yang terjadi Papa gak akan biarkan kamu I will always be there for you Kemudian Waktu kita pelukan dia nangis Ternyata apa yang dia perlukan Cuman dia mau membuang Mengungkapkan Memuntahkan Semua yang dia rasain Selama ini Yang udah dihimpit Akhirnya keluarin itu Dan malam itu Kita beresin Kita doain Semua pikiran sia-sia Keinginan untuk Mengakhiri hidup Depresi Semua kita usir pergi Dan lucunya Besoknya itu Saya tuh lagi mau ajak Anak saya yang laki Yang nomor dua Dan nomor tiga Karena mereka perlu terapi khusus Sehingga ketemu psikolog keluarga Lalu anak saya yang perempuan juga mau Akhirnya udah kita jadwalkan Lalu waktu lagi Counseling session Sama Apa namanya Sama psikolognya Kan kita gak boleh ikut Terus saya cerita Pas selesai Kamu cerita apa tadi Kan semalam udah heboh Soalnya Belang ya aku cuman cerita gitu aja Kan tadi malam udah beres I already have my own psikolog Saya mau beritahu Teman-teman semua Saya gak tahu Papa mamamu seperti apa Tapi seandainya Even if You don't have This kind of parents Jangan lupa You also have The perfect father Namanya Yesus Mungkin secara fisik Belum tentu orang tomu ada Kalau ada puji Tuhan Tapi kalau gak ada Jangan menyerah Anda punya Yesus Tinggal pertanyaannya Kamu mau gak datang Menumpahkan semua Kelukesamu Karena teman itu Baik Tapi mereka gak akan Selalu ada disana Buat kamu Dan ini by the way Kemarin saya berangkat kebalikpapan Di hari yang sama Dia lagi ikut tes masuk SMA nya saya pindahin lagi Kalau dulu sekolah puluhan SD SMP udah ratusan Satu SMP itu Kira-kira hampir 500 orang Ini yang saya akan Masukin sekolah barunya Satu angkatan Satu angkatan Itu sekitar 7800 orang Jadi 18 kelas Dan waktu dia datang Dia datang ke open house Dia baru ngerti Oh iya iya pak Ini sekolah keren banget Karena konsepnya Pre-university Jadi Dari sejak SMA 1 Sudah bisa milih major Udah segala macem Karena dia dapetin calling dia Dia ngerasa Dia mau jadi Psikolog Kristen Yang bisa Meng-counseling orang-orang Dan tetap Dalam kebenaran firman Gak ada ini Tanpa air mata yang tadi And it's all Because of God's grace Kebetulan namanya juga Grace Tuhan gak mau Cuma kita tuh Grow And then that's it Tapi Tuhan mau overflow Sampai kita tuh Bukan lagi berpikir Bahwa saya dikasih Tapi Tuhan Menitipkan Dalam hati kita Supaya kita bisa jadi berkat Dan mengasihi orang lain Itu yang saya pengen Teman-teman tangkap dulu Di awal ini Supaya you You understand Where I come from Bahwa ini sesuatu Yang ada di hati Tuhan Saya yang Bapak Yang masih penuh Kekurangan saja Bisa punya hati Yang sedemikian Mengasihi Dan pengen yang terbaik Buat anak saya Bisa bayangin gak Bapak di surga Bapak di surga kayak apa Hatinya buat teman-teman semua Untuk melihat teman-teman Berubah Dengan luar biasa Makanya Matthew 5 48 Kita diingatkan Haruslah kamu Sempurna Sama seperti Bapakmu yang di surga Adalah sempurna Jangan stres Dengar ayat ini Saya akan bacakan Versi The message-nya Dikatakan gini In a word What I'm saying is Grow up Dengan kata lain Yang aku mau katakan adalah Bertumbuhlah menjadi dewasa You are Kingdom subjects Anda itu Pemeran utama Dalam kerajaan Allah You are not An object Ini pelajaran bahasa Indonesia Ngerti gak nih S-P-O-K Subject Predikat Object Keterangan Kita semua Kata Tuhan Adalah The subject In the kingdom Artinya apa Kita ini partnernya Tuhan Kita bukan korban Kita itu bukan Cuma nerimo Tapi Tuhan Mau kita aktif Terus ayat berikutnya apa Now Live like it Hiduplah seperti itu sekarang Live out Your God Created Identity Hiduplah Sesuai dengan Identitas yang Tuhan Sudah ciptakan Live generously And graciously Toward others The way God Lives Toward you Hiduplah dengan Kemurahan Dan kasih karunia Kepada orang lain Sama seperti Tuhan Sudah berikan Kepada kamu Ini yang Saya percaya Mendorong kita semua Supaya kita Bukan bertumbuh Untuk jadi sempurna Karena Tuhan Kita perfeksionis Bukan Tapi Tuhan Sudah menaruh DNA nya Dalam diri kita Kalau teman-teman Nanti lihat Instagram saya Lo selihat Muka tiga anak Semua mirip saya Ada yang kaget gak Kalau begitu Kok anaknya bisa mirip Banget ya sama bapaknya Yang aneh Bukan miripnya Yang aneh yang nanya Terus saya mau tanya Anda ini anak siapa Bukankah kita semua ini Anak bapak kita Pencipta langit dan bumi Kita diciptakan Menurut gambarnya So kalau kita Semakin hari Diminta untuk Semakin Menjadi seperti dia Itu bukan sesuatu Yang harusnya Menakutkan Dan mengerikan Anak saya gak perlu Waktu besar gini Tuhan Bikin saya mirip Sama papa Bikin mirip Sama papa Apa yang harus saya lokan Obat Apa yang harus saya lokan Fitness Apa yang saya lokan Supaya mirip papa Gak perlu Dia perlu Menjalani hidup Di bawah naungan saya Dan gak kemana-mana Dia akan jadi Seperti saya Demikian juga Kita di dalam Tuhan Kalau kita mau terus Bertumbuh dalam Tuhan Tuhan akan tolong kita Sehingga semakin lama Kok ini Bukan Dia lagi ya Kok berubah ya Kok terus ya Ngalami perubahan 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 Disitulah Tuhan bekerja Ingat ada satu orang Namanya Samuel Dan kebetulan itu Anak nomor saya yang kedua Itu udah pasti Kalau tau nama anak-anak saya itu Kristen ini pasti Karena abis Grace Terus Samuel Samuel itu artinya Tuhan mendengar Kalau anda baca Di dalam satu Samuel pasal yang ketiga Ayat 1-10 Saya gak akan bacakan secara detail Anda bisa baca di rumah Ini adalah momen Ketika Samuel Untuk pertama kalinya Waktu dia tinggal Di rumah Imam Eli Dia dipanggil sama Tuhan Ingat kisahnya Samuel itu Dia lahir dari Seorang ibu namanya Hana Yang gak bisa punya anak Terus dia bilang Kalau Tuhan kasih aku anak Aku serahkan kepada Tuhan So Samuel tinggal di rumah imamnya ini Di Apa namanya Di rumah ibadah gitu kan Lalu kemudian Suatu malam Dia tiba-tiba mendengar Ada yang manggil Samuel Samuel Dia otomatis Sebagai anak yang belum pernah Tahu bagaimana berkomunikasi Sama Tuhan Tapi dia hidup dalam didikan Si imam ini Dia dateng kepada Eli Bapak panggil saya Iya dong Kalau di rumah tiba-tiba Yang manggil nama kita Kan kita kepikirnya Pasti orang tua kita Maksudnya yang lain Ngeri banget kan Kalau yang lain gitu Terus dia dateng Terus Imam Eli bilang gini Enggak aku gak manggil Tidur lagi aja Kedua kali Terus Sampai akhirnya Imam Eli sadar Oh Ini Tuhan yang panggil sama So akhirnya Dikatakan gini Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhan yang memanggil anak itu Sebab itu berkatalah Eli Kepada Samuel Pergilah tidur Dan apabila Iya Tuhan memanggil engkau Katakan Berbicara Tuhan Sebab Hambamu ini Mendengar Dan betul saja Kemudian Samuel pergi Lalu datanglah Tuhan Kali ini Berdiri disana Dan memanggil Seperti yang sudah-sudah Samuel Samuel Dan Samuel menjawab Berbicara lah Sebab hambamu ini Mendengar Hal pertama yang saya ingin ingatkan Bahwa kita semua adalah Tuhan Tidak pernah berhenti berbicara Kepada umatnya Dan anaknya Sampai hari ini Dan sampai kapanpun Kalau ada yang bilang bahwa Tuhan gak lagi berbicara Nonsense Tuhan masih berbicara Tuhan masih berbicara Tuhan Tuhan Sons and daughters Mungkin sampai sekarang Yang jadi pertanyaannya adalah Apakah anak-anaknya Mendengarkan Ketika saya berbicara seperti ini Teman-teman bisa denger suara saya kan Tapi juga teman-teman bisa denger suara keyboard Teman-teman juga denger suara angin Yang keluar dari AC Saya gak tulis hear Karena hear itu semua bunyi itu masuk But you need to choose To listen Mendengarkan Kalau bahasa Indonesia Artinya apa? Terlepas dari begitu banyak suara Yang muncul ada di sekitar saya terdengar Saya memfokuskan Perhatian saya Kepada satu suara Itu yang saya sebut dengan Listening Dan kemudian Efeknya apa? Kita akan Follow Kenapa banyak anak ketika disuruh orang tuanya Gak melakukan apa-apa? Karena dia cuma hear Tolong ambil ini Tolong itu Saya kalau sama anak saya yang paling kecil Saya suka bilang gini Kamu tadi papa ngomong apa? Maksudnya dia gak denger Makanya kalau papa ngomong Di pause dulu TV-nya Terus liat ke papa Denger Iya pak kenapa? Ini ini Oke Yang ketiga namanya Daniel Makanya saya sudah bilang anak pendeta Grace, Samuel, Daniel Ketika kita Mendengar dan mengikuti Tuhan bilang gini Yohanes 10.27 Domba-dombaku Mendengarkan Suaraku Bukan cuma mendengarkan Mendengarkan Dan aku mengenal mereka Dan mereka Mengikut aku Teman-teman semua hidup di era Handphone Smartphone Bener gak? Kami nih yang sudah Lebih Duluan Pernah ada di satu masa Dimana telepon itu bukan begini bentuknya Telepon itu cuma adanya di rumah-rumah Sekarang Bahkan di rumah aja Belum tentu ada telepon itu Telepon yang di rumah Yang bentuknya Ada diangkat Terus ada Pencetan tombolnya Dan sebelum itu Bukan dipencet Diputer Kalau puterannya kurang banyak Angkanya salah Yang paling repot tuh Kalau muter angka 9 Karena dari paling jauh Muter Ntar dia mesti muter Jadi kalau nomor teleponnya 99999999999 Setengah mati itu telepon Dan di masa itu Gak ada yang namanya Waktu pertama-tama Gak ada monitornya Ketika telepon bunyi Kita gak pernah tahu Itu siapa Dan nomor mana yang telepon Ini bayangin dulu ya Karena Anda kan gak hidup di era itu Jadi bayangin dulu Coba visualisasi Nah Jadi bayangkan Waktu itu Kalau saya mau telepon Temen saya Saya mesti pencet nomornya Lalu disana akan ada Halo Lalu saya harus ngomong gini dulu Halo Bisa bicara dengan Bambang Kalau itu suara perempuan Saya biasa akan bilang Halo Tante Gitu Karena itu pasti mamanya Karena kebanyakan Anak zaman dulu Ngangkat telepon Lalu baru Digeletakin sebentar Di samping Mampang Gitu kan Terus baru nanti dateng Halo Gitu Nah saya pengen tahu Gimana caranya Kita bisa tahu Yang telepon siapa Kita harus sering Ditelepon sama orang itu Karena Waktu Seorang istri Menerima telepon Dari suaminya Dia kan halo juga Bener gak Halo Terus disana Halo Terus langsung bilang Sayang tolong gini Kok tau dari mana Itu sayang-sayangan Karena suaranya Kenal Nangkep gak maksud saya Coba Teman-teman Kenal suara Papa mamamu gak Iya dong Mau dibilang mirip Sama suara apapun Tetap suaranya khusus Bener gak Sehingga kalau dia Manggil di rumah Kita tahu Itu papa Itu mama Nah telepon waktu itu Hanya bisa kita kenali Bukan karena teknologi Tapi karena frekuensi Karena seringnya Kita denger suara Yang sama berulang-ulang Sehingga kalau dia Telepon langsung Ya kenapa pak Ya kenapa ma Ketika anda Dan saya Pengen Memastikan Itu suara Tuhan Yesus Roh kudus Cuma satu Formulanya Seringlah Dengar suaranya Then you will know Which one is his voice And which one is not Di Amerika itu Ada tim yang Dilatih Untuk mengenali Uang palsu Dan uang asli Kalau kita dulu tuh Ada jaman dulu Ada iklan Ini kalau membedakan Dilihat Diraba Diterawang Sampai dibikin lagu Kalau di Amerika Tau gak Cara trainingnya Gimana Orang-orang Yang mau di training Dikumpul di satu ruangan Kemudian ada meja Disitu Dan disitu Ditaruh uang Dolar Amerika Banyak sekali Terus mereka disuruh Ngerapiin Sambil Di Apa namanya Dihitung Dirapikan Terus disusun Satu-satu Berjam-jam Nah Di masa berjam-jam itu Kemudian mereka akan Tim yang mengawasi Akan selipkan Uang palsu ke dalam Satu lembar disini Satu lembar disini Anehnya Setelah berjam-jam Memegang Menghitung Dan merapikan Uang asli Begitu ada yang palsu Mereka langsung tahu Ini palsu nih Pertanyaan saya Apa yang terjadi Familiarity Namanya Semakin kita Mengenal Semakin mudah Untuk membedakan Dengan yang bukan Yang benar Kapan kita tahu Bahwa ini bukan Cuman suara hati saya Atau bukan Cuman suara Bahkan godaan Saya tahu ini Suara Tuhan Karena saya Kenal suaranya Gimana kita bisa kenal Kalau kita sering Mendengarkan dia Makanya Kita kemudian Akan follow Suara itu Dan waktu kita Follow suaranya Artinya kita Mengikuti kehendaknya Kalau kita Mengikuti kehendaknya Pasti apa yang Dijanjikan Digenapi Dalam hidup kita Simple Listen Follow And obey Domba-dombaku Mengenal suaraku Masmur 25 14 bilang gini Tuhan bergaul karib Tahu gak bergaul karib Bahasa kalian apa Tuhan BFF Sama kalian Yang apa Katanya Yang takut Akan dia Perjanjiannya Perjanjiannya Diberitahukannya Kepada mereka His secret Itu dikasih tahu Kemarin Saya yang jemput Anak saya pulang Saya bilang gini Eh by the way Temen kamu yang ini tuh Pernah suka sama cowok gak sih Kok papa gak pernah Dengar ceritanya Ih papa mau tau aja Rahasia orang Loh ya bukan Papa gak tanya namanya I just want to make sure That she Has ever liked someone Ya iyalah Mana ada sih Anak perempuan yang gak pernah suka sama cowok Mana ada anak laki yang gak pernah suka sama anak cewek Oh yaudah Biasa aja There is secret between BFF Karena dia punya Lingkar satu Cuma berdua Lingkar dua Bernam Terus ada lingkaran yang lain Berlima Itu circle friendshipnya Temen saya gitu Friendship ya Bukan Yang shipnya ya Jadi Itu yang pertama Yang kedua Ini kualitas dan tindakan yang Tuhan cari dalam hati kita Rendah hati dan mau bertobat Rendah hati itu sederhana Kalau dibilangin mau denger dan mau berubah Tadi yang udah kuliah coba angkat tangan sekali lagi Saya pengen tau cewek apa cowoknya Oke Nih Saya mau beritahu To all the ladies in the house Ketika nanti cari Pasangan Lah aku kan harusnya ditemukan Iya ngerti Tapi kan juga liat-liat juga lah Lalu melihat dan memastikan Pria seperti apakah Seiman sudah gak usah ditawar-tawar ya Yang takut akan Tuhan cinta Tuhan Udah Tapi ada kedua Banyak orang bilang Sepadan tuh apa sih Ini salah satu kualitas yang saya mau beritahu Karena orang yang humble Rendah hati Itu mau berubah Dia gak selalu benar Tapi waktu ditegur Dia mau berubah Daud itu bikin dosanya parah banget Tapi waktu ditegur Tuhan lewat Nabi Dia bertobat Dia hancur hati Dan dia kembali kepada Tuhan So don't look for a perfect prince Seperti di Pelem-pelem yang ada gitu Karena film sekarang Prince and Princessnya udah gak keruh-keruhan Yang terbaru Romeo and Juliet Saya bingung liatnya Tanpa Bukannya Gak respect sama Warna kulit dan ras ya Coba menurut saya aneh aja gitu Ngeliat Romeo and Juliet gitu Ini kayak Romeonya Yang mana Juliet yang mana gitu kan Saya pikir Anda tau kan yang saya maksud Ini saya ngomong sama anak muda kan Bukan sama senior living kan Jadi Humble Matthew 18 itu mengingatkan kita gini Yesus bilang gini Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat Dan menjadi seperti anak kecil ini Anak kecil itu apa sih? Polos Kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan surga Sedangkan barang siapa merendahkan diri Dan menjadi seperti anak kecil ini Dia yang terbesar Dalam kerajaan surga Anak saya yang paling kecil Namanya Daniel Umurnya 10 tahun Itu paling sering bikin salah Wajar Namanya anak-anak Kalau dia udah jarang Lo yang dewasa aja Masih bikin salah Yang kecil apalagi Tapi lucunya Tiap kali dibikin salah Dia tuh cerdas sekali Tapi kadang-kadang salah alamat Kemarinnya itu Saya buka kulkas gitu kan Terus saya lihat Ada satu merek Minuman kopi itu Warnanya coklat gitu kan Caramel Mochaccino Terus kan saya tawarin ke mamanya Karena saya tau mamanya lebih suka begini Saya bilang Jen namanya kan Jenny mamanya Terus Daniel lagi nonton TV Terus saya bilang Jen mau minum gak Terus Loh kok udah kebuka Tapi masih penuh Yaudah lah Saya minum dikit Nyobain terus Saya kasih istri Saya minum gitu Terus saya langsung bilang Daniel Kamu mau tanya deh Kamu minum ini ya kemarin ya Dia langsung Dan ternyata ceritanya Belum selesai sampai disitu Ini nih Kepolosan anak kecil Kalau orang dewasa Gak akan melakukan ini Dia bilang gini Terus Kan kita minum agak aneh ya Kok rasa caramel Mokaccino nya agak lain nih Terus dia Tau gak apa yang dia lakukan Dia minum sampai habis Terus dia isiin susu ke situ Cerdas sekali Mamanya udah mau keluar taring Saya bilang Daniel kamu pinter banget ya Saya bilang Kok bisa kepikiran ya Sini sini Nggak gak Sini beneran Saya gak nyembunyi tongkat Atau kemoceng Nggak Sini sini Saya bilang Daniel kamu tau gak Yang kamu lakukan tuh Kreatif sekali Tapi salah Hebat sekali Kamu kreatif banget Kok kamu bisa kepikiran ya Caramel macchiato diminum Taruh susu Beratnya sama Rasanya mirip-mirip kan Karena kan Susu-susu gitu kan Kreatifitas kamu Perlu ditaruh ke yang lain Saya bilang Tapi kamu kreatif sekali Jangan ya lain kali ya Nggak boleh begitu Iya pak Ya besok mungkin diulangin lagi Kan katanya Barang siapa memimpin Hendaklah memimpin Dengan rajin Emang jadi orang tua tuh Melalahkan Ini bukan berkelukesah Ini realita Tapi Tuhan bilang Memimpin Dengan rajin Jadi teman-teman semua Maklumi juga Kadang-kadang orang tua mu tuh Capek Kenapa? Karena memang lelah Tapi jangan bosan Dan jangan lelah Memaafkan mereka juga Because they only do What they know Is best for you So sekali lagi Be humble Karena seperti Daniel Dia padahal tau Kalau dia ketauan tuh Bisa ada penaltinya gitu kan Tapi dia tetap polos aja ngomong Aku yang minum Aku ganti susu Polos banget kan Dia bisa jadi apa adanya Coba kalau udah makin dewasa Gak tau Pro-probego Mukanya poker face gitu kan Kadang-kadang Tuhan mau kita tuh Bukan Bukan soal masalah Kanak-kanak secara Mental Tapi kanak-kanak secara Kepercayaan kita sama Tuhan Kalau saya bisa datang kepada Tuhan Apa adanya Dia menerima saya Dan sekalipun saya jatuh Saya tau Kalau saya jatuh Dan saya bertobat di hadapan Tuhan Tuhan menerima saya Itu yang Tuhan mau Dan yang ketiga Ini bicara tentang apa Tadi yang saya sempat singgung Kita perlu jadi orang-orang Yang taat sama Tuhan Sadar gak? Taat itu dibolak-balik sama Taat T-A-A-T Taat Dibolak-balik sama Artinya apa? Taat ya taat Gak ada Nawar Taat itu artinya Segera Seketika Dan persis sama Ambilkan handphone Ambil handphone Gak nanti Entar Muter-muter Sana-sini Gak langsung Itu namanya taat Itu yang Tuhan ingatkan kita Dalam Yaakobu 1 Tetapi hendaklah kamu Menjadi pelaku firman Belum kan tadi disebut Kita nih Subject of the kingdom Ya sebagai subject Mari kita menjadi Subject of Doer Sebagai Pelaku firman Bukan hanya Pendengar Saja Yang keempat Ini sekaligus Sebagai penutup Saya ingin Mengajak Teman-teman semua Untuk berpikir begini Tadi saya sempat singgung ya Kita ini kan Statusnya anak Kita kan statusnya Anak Dari Bapak Di surga God's Sons and Daughters Tapi pertanyaan saya Anak yang seperti apa? Maksudnya gimana? Galatia 4 Galatia 4 Ayat 1-7 Itu dalam bahasa Indonesia Kadang-kadang agak membingungkan kalimatnya Yang dimaksud ialah Selama seorang ahli waris Belum akil balik Akil balik tuh Belum jadi Remaja dan jadi dewasa Gitu kira-kira Puberty Kalau bahasa Yang lebih Sekarang Sedikitpun Ia tidak berbeda Dengan seorang hamba Jadi kalau Kita nonton film Terus ada gitu ya Seorang anak yang mewarisi Harta orang tuanya Tapi umurnya belum Belum 16 atau 17 Tergantung beda negara Plus minus Itu dia tuh Pemilik harta orang tuanya Tapi selalu Harus ada guardian namanya Wali Sampai nanti Anak ini jadi dewasa Umurnya 16-17 Baru dia menjadi pemilik Dari semuanya Itu yang dimaksud disini Sedikitpun Dia tidak berbeda Dengan seorang hamba Sungguhpun Dia tuan dari segala satu Dia yang punya Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain Dia gak bisa Usah enaknya Untuk keluaran duit Karena dia Belum akil balik Belum dewasa Dia berada Di bawah perwalian Dan pengawasan Sampai pada saat Yang telah ditentukan Oleh bapaknya Ini saya kasih Terjemahan Sederhana Indonesia Kalau lihat di Bible app ada Kalimatnya gini Ibaratnya begini Ketika seorang ayah Membuat surat wasiat Lalu meninggal Sebelum anaknya dewasa Maka kedudukan anak itu Tidak jauh berbeda Dengan kedudukan Seorang budak Meskipun Secara hukum Dia memiliki Seluruh warisan Ayahnya Karena selama Anak itu Belum mencapai umur Yang ditentukan Ayahnya Dalam surat wasiat Ia harus taat Kepada para pengawas Dan pengurus Yang ditugaskan Untuk menangani Segala keperluannya Lalu muncul Kalimat berikutnya Begitu juga Dengan kita Paulus bilang Kamu ini Itu kira-kira Gambarannya gitu Selama kita Belum dewasa Secara rohani Kita perlu Hukum taurat Yang berfungsi Seperti pengawas Karena kita Masih diperbudak Oleh para penguasa gelap Yang memerintah Di dunia ini Kalau anak-anak itu Kalau ada bapaknya Takut Tidak ada bapaknya Pergi Kalau dia Tidak bertumbuh Dewasa Ketika lihat polisi Takut Tidak lihat polisi Langgar lampu merah Kira-kira gitu Gambarannya Jadi ketakutan Sorry Ketaatannya Basisnya Karena takut Karena Yang ditakuti Ada Ini ngerti kan Maksudnya Iya kan Kalau gak ada Papa 17 Agustus Tahun 45 Merdeka Merdeka gitu Kenapa Karena Belum dewasa Bayangin Kalau seumur saya Mandi Mesti disuruh Makan Disuruh Disuruh Ganti baju Kan aneh Tapi kalau anak-anak Memang begitu Kenapa Karena masih di bawah Pengawasan Lalu dikatakan Namun tepat pada Waktu yang sudah Ditentukan Allah Dia mengutus Anaknya Yesus ke dunia ini Sesuai dengan Rencana Allah Yesus dilahirkan Seperti manusia biasa Oleh seorang gadis Dan sejak Kelahirannya Dia hidup Menaati Seluruh Hukum Taurat Dengan demikian Yesus dipersiapkan Untuk bisa Menebus Dan membebaskan Kita Yang dulu Hidup seperti Budak Di bawah Pengawasan Hukum Taurat Tujuannya agar Secara rohani Kita diangkat Menjadi Anak-anak Allah Adopted Into His Children Jadi Karena kita adalah Anak-anaknya Dia mengutus Roh anaknya Kedalam hati kita Masing-masing Itu sebabnya Dengan segenap hati Kita berseru kepada Allah Ya Abba Bapaku Karena kita berdoa Menurut Pimpinan Roh Kristus Hal itu Membuktikan Bahwa kita Bukan lagi Seperti budak Tetapi Diterima Sebagai Anak-anak Allah Yang sah Dan Sebagai Anak-anaknya Kita berhak Mewarisi Semua berkat Yang dijanjikan Kepada Anak-anaknya Karena kita Bersatu Dengan Kristus Kursi saya Tadi Dimana Boleh Bantu Thank you Opo Kita Lihat Firman Tuhan Tadi Bilang Gini Waktu Kamu Belum Akil Balik Kamu Itu Seperti Budak Kamu Itu Seperti Katanya Apa Bahasa Inggrisnya Minor Minor Itu Belum Akil Balik Atau Di bahasa Lainnya Katanya Dia bahkan Seorang Budak Hamba Kita Ini Sebagai Orang Percaya Kita Waktu Kenal Tuhan Dan Kita Lagi Baru Mulai Lahir Baru Kita Ini Gak Tahu Itu Gak Tahu Kamu Gak Boleh Begini Kamu Gak Boleh Begitu Bahkan Dunia Ini Beroperasi Dengan Cara Ini Aturan Kalau Diikuti Maka Terjadi Berapa Banyak Orang Yang Teman-teman Kenal Gak Percaya Yesus Tapi Kerjanya Rajin Dia punya Toko Buka Pagi-pagi Kasih Servis 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 Pelanggannya Luar Biasa Pulang Toko Paling Malem Jujur Kasih Servis Terbaik Buat Pelanggannya Kira-kira Tokonya Rame Gak Halo Rame Gak Dia Gak Percaya Yesus Kok Bisa Rame Karena Dia Follow The Rules Tuhan Benci Timbangan Serong Raca Serong Jadi Kalau Orang Jujur Pasti Kejujurannya Akan Membuahkan Hasil Ini Saya Mau Beritahu Rahasia Yang Simple Kalau Orang Di Dunia Ini Gak Percaya Yesus Cuman Sekedar Bisa Berhasil Punya Duit Gak Susah Tapi Pertanyaannya Emang Kita Hidup Cuma Sampai Disitu Buktinya Orang Yang Bunuh Diri Bukan Yang Miskin Justru Yang Kaya Yang Cakep Cakep Gitu Ya Kalau Yang Jelek Mungkin Gak Diberitain Tapi kan Jadi kita Berfikir Kenapa Artis Ini Punya Segitu Banyak Harta Keren Cakep Cantik Kok Pengakhiri Hidupnya Seolah Gak Punya Harapan Lagi Karena Ini Ibaratnya Dia Cuma Di level Paling Rendah Gitu Minor Gak Ada Bedanya Sama Orang Dunia Dia Sama Seperti Orang Yang Cuma Menjalani Hidup Dengan Aturan Aturan Yang Ada That's It Itu Yang Di Ayat Yang Kedelapan Sampai Sebelas Dibilang Gini Sebelum Mengenal Allah Kalian Sudah Jadi Budak Dari Bermacam Macam Dewa Yaitu Berhala Dan Roh-roh Yang Disebut Ilahi Padahal Bukan Dalam Bahasa Indonesia Ketika Kamu Tidak Mengenal Allah Kamu Perhambakan Diri Kepada Allah Yang Pada Hakikatnya Bukan Allah Ada Yang Sembah Yang Pake Apa Ada Yang Apa Karena Dikejar Cuman Keberhasilan Kesuksesan Tapi Kemudian Dikatakan Apa Dikatakan Bahwa Ketika Kita Akil Balik Dikatakan Apa Secara Rohani Kita Diangkat Menjadi Anak Allah Terjadi Sebuah Proses Yang Namanya Apa Adoption Tau Ya Anak Angkat Tau Ya Anak Pungut Selevel Lebih Bagus Sering Lihat Film Soal Ada Anak Angkat Biasanya Cirinya Apa Ketika Makin Besar Dia Akan Berusaha Mencari Siapa Orang Tua Kandungnya Karena Di Dalam Hati Kecilnya Dia Selalu Merasa Dia Gak Bilong Di Keluarga Ini Dia Merasa Ada Yang Kosong Dan Hilang Ketika Ketemu Orang Tuanya Miskin Gak Jadi Balik Lagi Tapi Maksudnya Gini There Is An Empty Space In Their Heart Karena Mereka Cuma Ngerasa Aku Anak Tapi Perlakunya Bukan Anak Selalu Ketakutan Aku Kan Cuma Anak Angkat Aku Cuma Di Adopsi Kalau Suatu Hari Aku Dibuang Lagi Gimana Ada Ketakutan Kekosongan Yang Terus Mengintimidasi Dan Sadarkah Kita Semua Bahwa Banyak Orang Kristen Hidup Sampai Di Level Ini Doang Tuhan Nanti Marah Gimana Kalau Tuhan Nggak Jawab Doa Saya Gimana Aku Kan Cuma Anak Angkat Sehingga Kita Nggak Maksimal Kenapa Karena Pikiran Kita Soal Dipikiran Apa Nanti Apa Kata Ini Apa Kata Itu Dan Segala Macem Itu Yang Tadi Saya Bilang Mental Health Issue Terbesar Itu Adanya Disini Dan Disini Ini Bukan Soal Masalah Berotot Atau Enggak Tinggi Selalu Ada Keraguan Dan Kekhawatiran Yang Terus Menerus Muncul Tapi Dikatakan Apa Tadi Firman Tuhan Karena Hal Itu Membuktikan Bahwa Kita Bukan Lagi Seperti Budak Tapi Diterima Sebagai Anak Anak Allah Yang Sah Anda Tahu Artinya Sah Ya Memang Anak Dia Enggak Perlu Membuktikan Apa Dia Bukan Cuman Anak Adopsi Dia Ini Benar Benar Anak Yang Sah Dia Bukan Growing Into God Son Of Children Yang Satu Ini Anda Bukan Bertumbuh Menjadi Anda Memang Anak Grace Samuel Dan Daniel Enggak Perlu Berusaha Untuk Jadi Anak Saya Mereka Enggak Perlu Takut Mereka Cuma Perlu Menjalani Hidup Mereka Sesuai Identitas Mereka Yaitu Anak Anak Papa Bambang Yang Dikasih Nya Dan Karena Dia Punya Kesadaran Ini Dia Enggak Takut Lagi Dia Enggak Perlu Pusing Soal Apapun Karena Dia Tahu Bapaknya Ada Buat Dia Anak Saya Gak Pernanya Uang Sekolah Udah Dibayar Belum Anak Saya Gak Pernanya Uang Belanja Cukup Gak Papa Papa Mamanya Berjuang Dia Gak Tahu Yang Dia Tahu Tiap Malam Dia Bisa Tidur Dengan Nyenyak Besok Pagi Dia Bisa Bangun Dan Ada Makanan Di Meja Karena Yang Dia Lakukan Adalah Hanya Menjadi Berperilaku Sebagai Anak Anak Anda Anda Dan Saya Jangan Lagi Hidup Seperti Kata Firman Tuhan Orang-orang Yang Tidak Mengenal Allah Betul Kita Ini Diangkat Jadi Anak Tapi Berperilakulah Sebagai Seorang Anak Anak Itu Bukan Luar Biasa Karena Dirinya Anak Itu Luar Biasa Karena Dia Anak Siapa Tadi Saya Bilang Di Ibadah Sebelumnya Banyak Orang Petenteng Bukan Karena Dia Hebat Tapi Dia Bilang Gini Lu Gak Tahu Siapa Bapak Gua Kan Gitu Kalau Intimidasi Iblis Dateng Anda Jangan Ketar Ketir Takut Kalau Bacem Bilang Sama Iblis Lu Gak Tahu Bapak Ku Sudah Menghancurkan Engkau Sudah Kalah Aku Ini Pemenang Bahkan Lebih Daripada Pemenang Kalau Kita Punya Pemahaman Ini Mental Health Issue Mungkin Bisa Terjadi Tapi Gak Akan Menguasai Kita Kita Mungkin Bisa Aja Ngalamin Aduh Takut Stress Depresi Tapi Cuma Sementara Karena Kita Kembali Ke Identitas Kita Yang Sebenarnya Ini Yang Saya Sebut Dengan Identity Bukan Becoming Tapi Memang Being Ngerti Ya Bedanya Becoming Itu Kita Harus Berusaha Being Itu Memang Kita Cuma Melakukan Apa Yang Seharus Kita Lakukan Diam Di Dalam Naungan Bapaknya Hidup Dalam Tuntunan Bapaknya Dan Percaya Bapak Menyediakan Dan Mencukupkan Makanya Kita Bukan Cuma Anakan Grow Tapi Kita Pasti Akan Overflow Karena Ada Begitu Banyak Orang Di Luar Sana Yang Belum Sadar Kalau Dia Juga Anak Jadi Anak Tuhan Yang Dikasih Tuhan Tugas Kita Adalah Keluar Sana Dan Menyadarkan Para Anak Anak Pungut Mentalitasnya Dan Para Mentalitas Mudah Supaya Mereka Sadar Bahwa Ternyata Mereka Juga Anak Dari Bapak Yohanes 3.16 Karena Begitu Besar Kasih Alakan Dunia Ini Sehingga Yang Mengaruniakan Anak Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Gak Ada Buntutnya Setiap Orang Bukan Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Benas Kita Ini Kebetulan Sadar Duluan Kenal Duluan Maka Bagian Kita Keluar Sana Dan Kasih Tau Sadar Lo bukan Budak Lo bukan Cuma Anak Pungut You are The Precious Sons And Daughters Of Almighty God Berdiri Dengan Tegak Tetap Rendah Hati Karena Engkau Tau Ini Anugerah Tuhan Tapi Juga Tau Kita Punya Bapak Yang Mengasih Kita Jangan Jangan Cuma Main Disini Dan Jangan Berpuas Diri Disini Yaudahlah Ke gereja Yaudahlah Ikut Cg Tapi Ambil Bagian Karena Yang Disini Mikirnya Cuma Gini Anak Angkat Cuma Takut Kehilangan Terus Apa Yang Aku Bisa Dapat Apa Aku Bisa Amankan Tapi Kalau Kita Sampai Di Level Sebagai Kesadaran Penuh Bahwa Kita Ini Memang Anaknya Kita Mulai Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Memajukan Perusahaan Bapakku Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Berkontribusi Terhadap Keluarga Dan Sebagai Anak Tuhan Yesus Kita Berpikir Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Bermitra Dengan Bapak Surgawi Dan Membawa Lebih Banyak Orang Lagi Kenal Kepada Yesus Hidup Kita Bukan Hanya Akan Diberkati Tapi Kita Akan Jadi Berkat Ada Amin Teman-teman Hogi Itu Sebabnya Anda Disebut Army Of Gods Karena Orang-orang Yang Kuat Orang Yang Diperlengkapi Supaya Lebih Banyak Lagi Orang-orang Yang Ditambahkan Menjadi Anak-anak Yang Dia Kasih Amin Berapa Banyak Sons And Daughters Of God Disini Nampaikan Tangan Amin Siap Untuk Membawa Lebih Banyak Lagi Memenangkan Menyadarkan Lebih Banyak Lagi Supaya Lebih Banyak Lagi Orang-orang Yang Ngalami Growing And Overflowing In Jesus Supaya AOG Disini Penuh Dengan Para Sigma In Christ Amin Bahkan Skibidinya Di Convert Mereka Jadi Risk Dan Sigma Ada Amin Karena Ingat The Only God The Greatest Of All Time Itu Bukan Kristian Ronaldo But Jesus Christ Amin Mari Pake Pendiri Kita Datang Kepada Tuhan Tuhan